Seorang perempuan menjadi tawanan orang-orang Rumawi lalu dia berteriak memanggil karena dia punya khalifah pada saat tersebut Langsung khalifah Al-Mu'tasim menulis surat dengan bahasa yang tegas ke Raja Rumawi sampai buninya seperti ini Dari Amir Al-Mu'minin, khalifah umat Islam Al-Mu'tasim Billah ilah bukan Malik Rum, Malik itu Raja Al-Rum, Rumawi tapi dia nulisnya apa? Dari Amir Al-Mu'minin Al-Mu'tasim Billah ke Anjing Rumawi Raja ini dibilang apa? Ajib Mana ada yang berani saat ini? Dibilang kucing saja tidak berani Tapi kita berani, cuma Donald Bebek saja yang kita berani Maka coba perhatikan Tidak ada satupun pejabat atau presiden atau hakim bisa mengeluarkan pernyataan seperti ini Dari Amir Al-Mu'minin, khalifah umat Islam ke Anjing Rumawi Atliq sarah al-mar'ah Bebaskan itu perempuan Jika engkau tidak lakukan hal demikian Aku akan kirimkan pasukanku untukmu Pasukan dikirim untuk membebaskan satu perempuan Sekarang itu lihat Palestine dan lain Ini salah satu contoh perempuan di Palestine Direbut oleh orang-orang kafir itu Mengembala domba dan kambing Kata beliau Bapak Jika kamu tidak lakukan Aku akan kirimkan pasukan Awaluhu indaka Wa akhiruhu indi Pasukan saya ini nanti awalnya di negerimu Ujungnya akhirnya masih di negeri saya Wajib itu bayangkan Dia kirim pasukan untuk perempuan satu Sekarang Masya Allah Umat Islam itu lihat Pengemis Malu, takut Dan inilah penyakit yang menyumpah umat saat ini Penyakit kita apa? Rasulullah SAW bersabda Dalam hadith ruat Imam Ahmad dan Abu Dawud Dan hadith sahih Dari Thauban Mawla Rasulullah Rasulullah bersabda Yushik أن tada'a عليكم Al-Amman Min-Kul-Ufuk Kama tada'a Al-Akala Al-Akalat Quat Qal Quna ya Rasulullah A-min-Qil-Latun Yawm-Ith Qal Antum Yawm-Ith K-thir Wala-kin Takaununa K-Guthai K-Guthai S-S-S-S-Y-R Yantazih Allah Umat-umat yang lain akan merebut kita Ya Ini mereka bertemu begini Apa yang mereka buat-buat umat Islam Tidak ada Karena mereka ini bertemu begini Berkumpul begini Untuk kepentingan mereka Kepentingan orang-orang kafir Bukan kepentingan umat Islam Karena umat Islam sekarang sedang pecaplah Maka Rasulullah mengatakan Itu akan merebut Seperti sebuah hidangan Yang dikasih ke orang Berebut semua Coba di Afrika itu Kalau mereka kan Makanan Minuman susah disitu Dikasih sebuah hidangan Habis Baru ditaruh aja Udah Masya Allah Bersih Maka umat yang lain akan merebut kita Seperti itu Dan sahabat bertanya Ya Rasulullah Jangan-jangan pada saat itu Kami sedikit jumlahnya Kata Nabi SAW Antum yawma izin kathir Kalian pada saat tersebut Sangat-sangat banyak Kalian itu jumlah banyak Tetapi seperti bui yang ada di lautan Gak ada yang lainnya Kualitasnya gak ada juga Umat Islam sekarang Satu setengah miliar Gak bisa buat apa-apa Padahal mereka Satu setengah Satu setengah miliar Yang tazji'ullahul mahabata Min kulubi aduwikum Allah cabut rasa takut Daripada musuh kita Mana ada musuh kita yang takut Sama umat Islam Gak ada Kenapa? Karena dia tahu umat Islam itu Subuhnya kesiangan Yang subuhnya kesiangan Gak bakalan maju Gak bakalan mendapatkan Pertolongan Allah Salat duhan yang rajin On time Jam tujuh Salat duha tetap Tapi salat subuh Jam lapan Itulah umat Islam Pada saat ini Itu yang sangat Menidihkan hati kita Maka dicabut Rasa takut Daripada musuh kita Maka musuh umat Islam Gak ada yang takut Sama kita saat ini Dan Allah tanamkan Rasa wahan Dalam hati kita Apa wahan Ya Rasulullah Kata sahabat Qala hubbud haya Wa karahiyatul maut Cinta hidup Dan takut ma Takut mati Kita disebut Orang meninggal Di depan kita Amit-amit Masih muda dong Begitu kita Fulan tadi bersama saya Udah meninggal La ilaha illallah Itu kan termasuk Tandari kiamat Mautul faj'ah Tandari kiamat kecil itu Mendadak orang meninggal Ya Lagi makan bersama kita Paslah senderan Alhamdulillah Senderan terakhirnya Senderan udah ke belakang Habis Tidur Tadi ngobrol bersama Tidur Pas dibangunin Wassalam Kemana pulang sana Dan itu kematian Yang mendadak itu adalah Di antara Tanda-tanda hari kiamat Inilah yang membuat kita Lemah Lemah Cinta Dunia dan takut mati Al-Wahan Itu yang membuat kita Lemah di hadapan musuh kita Sahabat-sahabat dulu Berani-berani Menghadapi orang kafir Sekarang kita lihat orang kafir Kita lari Takut Kita takut mati Maka ini Maka ini di antara Penyakit yang membuat Umat Islam Pada saat ini Merasa lemah Dan tidak kuat Di hadapan musuhnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton